Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di channel Rafka Hamisan Di video kali ini saya akan membagikan tutorial tentang bagaimana cara mengatur hasil print out axle Supaya rapi ya sejajar antara kiri dan kanan Oke teman-teman bagi yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel ini ya Kemudian aktifkan juga lonceng notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan di video saya selanjutnya Oke kita langsung saja ke tutorialnya Jadi disini ada lembar kerja Excel ya Kita coba ya kita print ya tekan ctrl P di keyboard Nah ini adalah print previewnya ya Jadi nanti jika kita print hasilnya itu seperti ini ya Jadi antara kiri dan kanan ini jaraknya itu tidak simetris ya Nah yang bagian kanan ini masih banyak sekali spacenya Nah kalau kita print hasilnya seperti ini kan kurang rapi ya Nah oke sekarang bagaimana caranya mengatur supaya hasilnya itu menjadi lebih rapi Yang pertama kita pilih menu page layout Kemudian kita pilih backstube ya Nah di backstube ini Kita pilih ya menu margin yang ini ya Nah di menu margin ini ada beberapa pilihan ya Jadi ada lift, top, right, dan bottom ya Jadi masing-masing ini nilainya saya lihat berbeda ya Terlihat berbeda Harusnya ini sama ya Antara kiri dan kanan dan atas bawah Atau mungkin jika ada perbedaan Perbedaannya tidak terlalu jauh ya Nah sekarang kita akan ubah ya nilai-nilainya ini Supaya sama ya Nah misalkan di sebelah kiri ini kita ubah ya Misalkan kita ubah jadi 1,8 Kita samakan dengan yang di kanan ini ya Jadi misalkan kiri ini kita ganti misalkan 1,3 Di kanan itu lebih bagus kalau 1,3 juga ya Jadi lebih simetris Nah sekarang di bagian topnya ini ya Di bagian atas Misalkan kita ganti menjadi 1,9 Maka di bawah juga 1,9 Jika di atas 2 Maka di bawah juga 2 Nah ini supaya hasilnya jadi lebih rapi Kita coba preview ya teman-teman Nah hasilnya seperti ini ya Jadi sekarang sudah lebih rapi daripada yang pertama tadi ya Jadi sudah agak simetris antara kiri dan kanan Nah sebenarnya ini sudah bagus ya Sudah bisa untuk di print Tapi kita bisa lebih memperbaiki lagi Supaya lebih bagus Kita pilih kembali patch tube ya Kemudian kita pilih kembali margin Nah di bagian ini ya Center on patch ini Kita centang yang horizontal ya Nah ini fungsinya supaya Textnya atau tabelnya itu rata Antara kiri dan kanan Kita coba preview lagi Nah sekarang hasilnya seperti ini ya Jadi antara kiri dan kanan itu Sudah simetris ya Atas dan bawah juga sama ya Nah kalau seperti ini kan mungkin Hasil pekerjaan kita akan dinilai lebih bagus ya Jadi lebih rapi dan lebih profesional Oke teman-teman itu saja yang bisa saya bagikan di video kali ini Semoga bisa bermanfaat Kita ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh